Senin sore, Kapolres Tasik Malaya Kota AKBP Zainal Abidin turun langsung ikut serta melaksanakan bagi-bagi takjil dan nasi kotak di wilayah Jalan Gunung Sabelah, Cihideng, Kota Tasik Malaya. Kegiatan bagi-bagi ini sudah dilakukan sejak awal Ramadan. Bertempat di perempatan Jalan Gunung Sabelah, Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasik Malaya, digelar aksi sosial bagi-bagi takjil dan nasi kotak yang dilakukan aparat kepolisian di bulan Ramadan. Sejak hari pertama bulan Ramadan, polisi di kawasan yang dikenal perempatan Sukalaya itu dijadikan lahan aksi sosial bagi-bagi takjil dan nasi kotak. Masyarakat dan pengguna jalan di lokasi tersebut kebagian jatah makanan untuk berbuka puasa. Namun pada Senin sore, Kapolres Tasik Malaya Kota, AKBP Zainal Abidin turun langsung melakukan aksi sosial dalam berbagi di bulan Ramadan penuh berkah. Kapolres menurunkan kegiatan berkolaborasi dengan HDCI dan Yayasan Amanah Muhsinin, peduli umat yang membagikan takjil bagi masyarakat yang beraktivitas di perempatan Jalan Gunung Sabelah. Kami berkolaborasi dengan HDCI, kemudian Dayasan Amanah Muhsinin, umat. Kami membagikan takjil bagi masyarakat yang ada di sekitar perempatan ini. Alhamdulillah kegiatan ini kami laksanakan mulai dari hari puasa pertama karena saat ini belum masih berlangsung. Besar harapan kami kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di mana polisi hadir berserta dengan komponen masyarakat yang lainnya memberikan bantuan ala kadarnya sehingga kita diharapkan bisa meringankan beberapa masyarakat yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Kapolres berharap menu makanan dan takjil yang dibagikan bisa bermanfaat bagi masyarakat karena polisi hadir berserta dengan komponen masyarakat lainnya memberikan bantuan meski ala kadarnya.